PSSI mengirim kabar baik mengenai hubungan antara pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, dengan Bek Elkan Bakmot. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga. Berdasarkan keterangan Arya Sinulingga, tidak ada perpecahan di antara Sintai Yong dan Elkan Bakmot. Saya rasa hubungan oke-oke saja ya, ucap Arya Sinulingga saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 19 Juni 2024, malam. Sebelumnya, Elkan Bakmot tersingkir dari Timnas Indonesia pada dua pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Muncul dugaan Bakmot tidak masuk skuad Timnas Indonesia karena sikapnya saat menerima pemanggilan untuk laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 kontra gini. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, tutur Arya Sinulingga. Jadi pokoknya dia tersedia, abis itu ya tinggal keputusan pelatih. Tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ujar Arya. Bakmot sendiri terakhir kali tampil bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Arya menambahkan bahwa peluang Bakmot membela Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tetap terbuka. Rencananya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mulai bergulir pada tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Saya rasa sekarang semua pemain mau main di putaran ketiga ya, tutup Arya. Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga dengan status Lunar Up Group F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 6 pertandingan, Rizky Rido DKK menorehkan 10 poin. Terima kasih telah menonton!